Banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selama 3 pekan, banjir merendam rumah warga setinggi setengah meter hingga dua meter. Warga mengharapkan bantuan. Banjir setinggi dua meter merendam ribuan rumah warga di puluhan desa serta kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ketinggian air hampir menyentuh rumah panggung warga. Selain rumah, banjir juga merendam ribuan hektare kebun di 28 desa di Kabupaten Wajo. Lokasi terparah banjir berada di lima kelurahan di Kecamatan Tempe. Warga mengharapkan bantuan karena banjir sudah melanda wilayah mereka selama 3 pekan. Yang pertama itu bambu, yang kedua sembako. Sudah ada bantuan Pak? Dari pemerintah terkait bantuan banjir. Banjir yang merendam rumah warga juga terjadi di Bantaing, Sulawesi Selatan. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba terekam kamera amatir warga. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tidak dapat menyelamatkan harta benda mereka. Beberapa warga meminta pertolongan karena terjebak banjir. Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi sejak siang hingga malam hari di Pegunungan Bantaing yang berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Dari Kabupaten Waju dan Bantaing, Sulawesi Selatan, tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.